Sebanyak 14 ekor orang hutan yang diselundupkan ke Thailand dipulangkan kembali ke Indonesia. Pemulangan orang hutan ini memperkuat kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam pemberantasan penyelundupan Satwa Langka. Kemudian lingkungan hidup dan kehutanan menyambut kedatangan 14 ekor orang hutan hasil penyelundupan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. 14 orang hutan tersebut ditemukan terlantar di Phuket sejak 5 Februari 2009. Orang hutan tersebut akan menjalani rehabilitasi di instalasi karantina Taman Safari Indonesia. Thailand sudah mengirim kembali 52 ekor orang hutan ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dan tindakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah serta komitmen dari upaya penegakan hukum dalam memerangi perdagangan Satwa Langka.